Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyediakan 150 kendaraan untuk menyambut tamu undangan dalam rangka pelaksanaan Hari Pangan Sedunia ke-39. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas mengecek langsung ratusan kendaraan operasional yang akan digunakan tamu undangan. Lukman mengatakan seluruh kendaraan ini telah melalui pengecekan baik kondisi fisik maupun mesin dan dipastikan semuanya dalam keadaan prima. Hari Pangan Sedunia ke-39 direncanakan akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan digelar pada tanggal 2 hingga 5 November mendatang. Hari ini sesuai rapat kita kemarin, rapat final pengecekan yang di peminang sepa Gubernur hari ini kita sudah siagakan yang ada di sini kurang lebih 150 unit. Alhamdulillah kalau permintaan dari masing-masing daerah, provinsi maupun dari kementerian misalnya sekitar 120 kita siapkan 150. Jadi kita cadangkan. Bapak kan sudah lihat kan mudah-mudahan semua. Jadi kita siaga dan cross-check dia punya mesin dan sebagainya. Jadi sudah final hari ini.